Saudara pasangan calon pegantin penyebab kebakaran di kawasan Gunung Bromo Probolinggo meminta maaf kepada warga suku Tenggar. Permintaan maaf disampaikan langsung di hadapan perwakilan warga di enam desa lereng Gunung Bromo. Bertempat di kantor desa Gadisari, kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, pasangan calon pegantin bersama tiga kru foto pre-wedding meminta maaf secara terbuka kepada warga suku Tenggar yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Mereka mengaku menyesali perbuatannya dan tak ada unsur kesengajaan untuk membakar kawasan konservasi itu. Bahkan mereka menyatakan sempat berusaha memadamkan api dengan air mineral namun gagal. Yang tentunya tidak kami inginkan atau tidak ada kelihatan dari kami sisi deput. Kami bersama teman-teman dan tentunya juga mewakili dari saudara Andri yang saat ini berada di tahanan Polres ingin menyampaikan permohonan maaf di sejarah galakian. Keselidikan ini tidak sengaja.